Aduh, gimana ya? Sekarang udah tanggalnya aku harus bayar kuliah. Kak Gita punya gak ya kalau aku pinjem dulu buat bayar kuliah? Aku coba dulu deh. Nah, itu dia Kak Gitanya. Halo, Pak. Oh, uangnya udah di trans. Udah deh, aku sekarang ngambil ke bank sekalian mau shopping. Kak Gita, boleh gak aku minjem uang dulu buat bayar kuliah? Duh, aku lagi gak punya uang, Latifa. Udah ya, aku berangkat dulu. Kak Gita mau kemana? Sama aku diantar aja. Oh, gak usah, gak usah. Aku mau periksa kandungan doang kok. Udah ya. Eh, Kak Gita gak boleh kayak gitu kan. Kak Gita lagi hamil. Terus ada temennya, biar aku temenin aja ya. Oh, gak usah kok. Di sana juga ada temen aku nanti. Gak apa-apa, disananya aku antar. Gak usah, gak usah. Aduh, gimana ini? Dia pengen antar segala. Tapi, kalau gak gitu, nanti dia curiga. Udah deh, mendingan aku izinan aja dia ngantar aku. Udah, yuk. Ayo. Nah, kan Kak Gita lagi hamil. Sebenernya tuh gak boleh keluar sendirian. Takutnya kenapa-napa. Aha. Aku suruh dia aja tungguin disitu. Biar aku, Kak Tep sendiri. Nanti, kalau dia ikut ke ATM, dia mau pinjam uang aku. Kak Gita ngomong apa sih? Kak Gita ngomong sama aku. Enggak, enggak. Oh iya, kamu tunggu disitu ya. Nanti, aku balik lagi kesini. Aku mau kesana dulu sebentar. Udah, jangan lama ya, Kak Gita. Udah. Pasti Kak Gita mau ke ATM ngambil uang. Tapi, dia gak mau aku tahu. Soalnya, nanti aku pasti pinjam uang dia. Gimana ya caranya? Biar aku bisa ambil uang Kak Gita. Ya, udah lah. Aku ikutin dulu aja permainannya Kak Gita. Berarti, aku sekarang harus duduk dulu disitu. Tungguin Kak Gita. Akhirnya, aku mau diikuti lagi sama dia. Aku jadi aman deh mau ambil uang di ATM. Aku punya ide nih. Gimana caranya biar bisa ambil uang dari Kak Gita. Duh, kayaknya disitu ada gudang. Apa, aku skap Kak Gita disitu aja ya. Yalah, disitu aja. Mana sih Kak Gita? Kok belum balik-balik? Mana sih, kok Kak Gita belum balik-balik lama banget. Wah, selanjutnya aku baik banget. Transfer uang sebanyak ini buat aku shopping. Tapi, takut selanjutnya nanti ngeliat. Dan aku kantongin dulu aja deh. Tuh kan bener Kak Gita abis ambil uang dari ATM. Aku harus menjalankan rencana yang tadi. Udah yuk. Udah. Kak Gita tau nggak toilet umum disini dimana? Sakit perut nih. Oh, toiletnya disana sih. Antri yuk. Yaudah deh, ayo. Mana ya toiletnya? Gimana ya Kak Gita? Nggak tau, aku juga. Kayaknya disana deh. Yaudah yuk. Gimana? Pingsan juga dia. Berat banget lagi. Uangnya dimana uangnya? Nah, ini dia uangnya. Ini aku bisa buat bayar kuliah. Bye-bye Kak Gita. Tapi, kalau misalkan Kak Gita sadar, dia pasti cari aku. Aku gulung aja pakai background. Tali, tali. Tali. Aduh, berat banget. Aku talian aja biar Kak Gita nggak bisa kemana-mana. Tali, hati aja lah. Aduh, ini nggak akan apa-apa gitu perutnya. Ah, satu lagi kakinya. Tuh. Udah kuat. Kak Gita nggak bisa kemana-mana. Ih, ini gulung apa ya? Oh, serem banget. Ih, lah aku pergi aja. Bye-bye Kak Gita. Aduh, gimana ya Kak Gita? Nggak apa-apa gitu lah aku skap di sana. Nggak apa-apa lah. Yang penting uangnya aku dapet. Ya Allah aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. tijdang buat dia yang akan di getakit. 석